disini ada soal sebuah bola pejal mengelinding dari sebuah bidang miring dengan kecepatan 0 seperti pada gambar jadi ini ada bidang miring ketinggiannya 25 meter kecepatan awal bola pejal 0 hitung kecepatan bola pejal saat sampai di dasar bidang miring itu kita sebut sebagai lantai dimana ketinggiannya 0 jadi kalau ada 2 posisi seperti ini maka yang atas kita sebut sebagai posisi 1 dan yang 2 kita sebut sebagai posisi 2 diketahui bola pejal bola pejal itu mempunyai momen inersia atau tingkat kelembangan 2 per 5 mR kuadrat masa kali jari-jarinya bola pejal kecepatan awal tunal ketinggiannya 25 meter di jari berapa kecepatan saat sampai di lantai disini ada 2 posisi posisi 1 dan posisi 2 maka kita menggunakan kesalahan hukum kekekalan energi ingat bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan tapi energi emang sudah ada tetapi energi bisa berpindah tempat tetapi energi bisa berpindah tempat dari posisi 1 ke posisi 2 jadi energi di posisi 1 itu sama dengan energi di posisi 2 maka kita menggunakan masalahan energi mekanik energi mekanik di posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi 2 energi mekanik itu terdiri dari dua jenis yaitu energi potensial dan energi kinetik jadi ini energi potensial dan energi kinetik di posisi satu ini energi potensial dan energi kinetik di posisi dua nah kasus dari yang mengelinding adalah sebuah bola dimana jika bola mengelinding dia mengalami gerak rotasi dan gerak translasi gerak translasi itu adalah gerak lurus sedangkan gerak rotasi adalah gerak berputarnya sehingga energi kinetik dijabarkan lagi menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi ini energi potensial di kinetik translasi energi kinetik rotasi pada posisi satu energi kinetik potensial kinetik translasi energi rotasi pada posisi dua energi potensial itu masa kali gravitasi kali ketinggian energi kinetik translasi itu adalah sekelas setengah mv kuadrat sedangkan energi kinetik rotasi itu adalah setengah i dikali omega kuadrat sama untuk posisi 2 kita analisis yang posisi pertama yang posisi pertama itu kecepatan mula-mula adalah 0 sehingga V0 nya 0 karena V nya 0 maka ini semua nilainya 0 disini ada omega kuadrat tingkat kelembangan omega disini sama saja dengan V per R kecepatan linier R nya jari-jari V nya tadi nilainya 0 karena V nya 0 omega nya otomatis 0 berarti semuanya disini nilainya 0 mgh pada posisi 2 itu kan di dasar atau di lantai maka H nya tetap ketinggiannya 0 karena H nya 0 maka semuanya bernilai 0 V disini ada V yang kita cari omega hubungannya omega dengan V adalah V kuadrat per R sehingga bisa kita tulis bahwa mgh ini nilainya 0 ini yang disini 0 ditambah disini 0 ini yang kita cari setengah mv kuadrat kita berarti setengah I omega nya kita ubah menjadi V2 per R di kuadrat disini ada I I itu adalah momen inersia dimana nilain momen inersia nya untuk bola pecel adalah 2 per 5 mr kuadrat sehingga mgh ini setengah mv kuadrat setengah I nya kita ganti menjadi 2 per 5 mr kuadrat ini V2 kuadrat per R kuadrat per R kita buka jadi V2 kuadrat per R kuadrat R sama R dicoret habis 2 sama 2 habis sehingga tinggal mgh setengah mv kuadrat ini seperlinya mv kuadrat maka mgh nya menjadi setengah ditambah 1 per 5 menjadi 5 plus 2 atau 7 per 10 mv kuadrat m nya sama bisa kita corep sehingga tinggal g kali h cadang 7 per 10 v kuadrat biar v kuadrat nya sendirian maka 10 nya pindah ruas 10 g h per 7 masukkan angkanya 10 g nya 10 hanya 25 per jadi akar 100 g kali 25 itu 7 atau kalau akar 100 itu kan 10 keluar 10 akar 25 5 5 jadi 10 kali 5 kalau misalnya ini mau juga kayak kalkulator juga boleh hasilnya 50 koma oke kecuali